Halo semua berjumpa lagi dengan saya kali ini saya akan berbagi sebuah video Bagaimana caranya mengatasi lupa pola ya lupa pola di Xiaomi Mi 4a ini termasuk HP yang masih keluaran terbaru ya tadinya mau saya lakukan flashing tapi ternyata ini masih menggunakan firmware stokrom bawaan jalan saya agak sulit rupanya ada cara lain ya tidak perlu di flashing seperti itu cukup kita resep menggunakan Mi PC Sweet ya Oke siapkan dulu bahan-bahannya ini bahan-bahannya ya nanti alamatnya alamat downloadnya saya sediakan di deskripsi yaitu Mi PC Sweet versi Cina dan juga PDA net dan USB nya ya USB driver nya kita install dulu USB driver nya Oh ya untuk PDA untuk untuk PDA nya terkadang tidak tidak butuh juga sih tapi ada juga yang yang di selain kasus gitu sepertinya ada juga yang membutuhkan tapi ada juga yang tidak perlu install PDA juga enggak papa seperti itu sih jadi nanti dicoba aja kok saya eh mau saya pasang aja di komputer ini oh ternyata sudah ada ya jadi tidak perlu saya install lagi untuk PDA nya jadi yang untuk PDA ini saya lewati aja langkahnya cara installnya yaitu seperti biasanya ya tinggal ikuti-ikuti langkahnya aja oke langsung saja kita install Mi PC Sweet nya ini versi Cina ini versi Cina ya bukan yang versi Inggris karena saya coba yang versi Inggris itu tidak connect ya device nya ataupun ya mungkin karena masih Stockholm distributor ya jadi saya menggunakan yang Mi PC Sweet nya yang versi yang versi Cina dan ini cara install nya harus melalui internet ya karena dia eh Hai seperti mendownload gitu ya mendownload dulu seperti ini jadi harus melalui sambungan internet untuk install dan pasangnya Hai jika keluar notifikasi seperti ini kita izinkan saja Hai lagi tinggal tinggal ditunggu tergantung jaringannya sih kalau jaringannya cepet maka dia pun akan cepet ya downloadnya dan menginstalnya di sini karena jaringan saya agak lelet jadi 40 MB ini terasa cukup lama tapi Hai saatnya di sini untuk melalui internet yang paling terasa cukup lama Asap sinh jam ee dan Hai , oke juga sudah mau selesai nih jika sudah selesai dia maka akan menginstall sendiri ya jika downloadnya sudah selesai kita tunggu sampai selesai saja selesai oke juga sudah selesai ini dia kalau sudah selesai tinggal kita buka jika sudah terbuka seperti ini kita tinggal plus tombol power secara bersamaan tekan dan tahan sampai muncul logo mie nya cukup kita lepaskan oke dia masuk ke menu recovery kemudian kita pilih yang ada tulisannya recovery ini dia kita pilih yang ini jika sudah muncul mode seperti ini kita hubungkan device nya ke PC kita melalui kabel USB sudah terhubung tunggu sampai selesai oke sudah selesai kemudian langkah selanjutnya kita pilih menu yang baris nomor 4 ataupun yang terakhir ya untuk reset nya kita pilih yang terakhir oke maka device nya akan restart ya hanya muncul logo mie nya saja dan juga di bawahnya itu ada tulisan android gitu nanti nah di prosesnya nah di proses restart ini nah ini cukup lama disini yang cukup lama nya jadi jika lama harap ditunggu saja jangan khawatir karena memang cukup lama ya sekitar 5 menitan lah atau bahkan lebih ya saya cukup lama di sini karena saya potong saja videonya di bagian ini karena saya menunggu nya cukup lama memang untuk restart nya di bagian terakhir ini terima kasih selamat menikmati oke jika sudah seperti ini dia ya jika sudah berhasil restart ya masuk ke menu seperti ini mie 8 seperti ini kalau sudah seperti ini tinggal kita atur-atur saja ya seperti setelan negara bahasa waktu dan yang lain-lainnya ya ya seperti biasanya habis restart tapi tinggal kita setting saja sesuai dengan keinginan kita gitu maka bisa dipastikan dengan ini polanya ataupun sandinya sudah hilang jadi sudah tidak terkunci lagi ya dan juga sudah tidak terkunci lagi ya seperti ini jadi setelan negara kita hai 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 Oke sudah berhasil tentunya dari setting-setting ini saya masuk ke menu pengaturan yaitu Xiaomi 4A menggunakan Android 6,0 Oke mungkin cukup sekian dulu video dari saya mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kalian yang sedang membutuhkannya sampai jumpa di video saya yang selanjutnya Terima kasih terima kasih